Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mahdi Suka dan Sekarang. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mencoba mengembangkan pertanian bawang merah dalam bentuk demplot. Langkah ini guna mengatasi fluktuasi harga bawang merah pada musim hujan yang dapat memicu inflasi. Kedis Pertanian Badung Iwayan Wijano mengatakan ketersediaan produksi bawang merah yang pada bulan-bulan tertentu, khususnya pada musim hujan, kurang memadai. Kondisi ini berpengaruh terhadap kenaikan harga. Bawang merah merupakan salah satu komoditi yang sering menjadi pemicu inflasi selain cabai. Selama ini para petani enggan menanam bawang merah karena risikonya tinggi apalagi saat musim hujan. Pengembangan bawang merah sistem demplot di Subak Sengempel, desa Bongkase, Abian Semal, Badung, di lahan seluas tengah hektare hasilnya cukup bagus. Hasil panen ini selain nantinya dapat dijual untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sebagian dari hasil panen ini juga diharapkan dapat disisihkan yang nantinya bisa dijadikan bibit. Dengan fluktuasinya harga bawang merah selama ini, ke depan pihaknya berharap para petani bisa terus mengikuti perkembangan harga pasar. Saat ini harga cabai dan harga bawang cukup tinggi. Oleh karena itu petani harus bisa menyediakan komoditi sesuai kebutuhan pasar sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi petani. Parwata Bali Post melaporkan.